musik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waduh ini berantakan ini rekan-rekan sekalian nih saat ini saya ketemu dengan pedagang ya atau pengusaha patin asap ini saya berkunjung ke rumahnya pak mulio jati ini pak mulio jati pengusaha ini ada patin asap pengusaha itu singkat dari pengpeng usaha pengpengan ada juga bebek ada juga dagang keliling ikan ya frozen ini kalau ini tempat untuk ngasap ini ini kemarin rekan-rekan sekalian kan lihat bebek apa itu patin asap ya kita lihat sederhana sekali ternyata rekan-rekan sekalian cuma lihat kita lihat alatnya ini tungku ya tungku perapian terus asapnya di bawah ini ya dikasih apa itu batok kelapa ya pak ya 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 ini pancil kuah soto difungsikan yang sudah rusak difungsikan sebagai tempat untuk pembakaran asap patinnya ya yang kemarin saya upload yang beliunya dijual ke pasar-pasar keliling gitu ya kebetulan memang saya belum pernah menemui produk patin asap nih ternyata sangat sederhana rekan-rekan sekalian jadi dari yang sederhana bisa difungsikan untuk menghasilkan sesuatu atau rezeki jadi tekniknya adalah ini nanti di dalam itu kasih padok-padok kelapa ya di asap terus nanti ikannya patinya itu digantung ya digantung ini tempat penggantungannya nanti kira-kira berapa menit ya mungkin setengah jam sudah terus ini ditutup ya habis itu nanti ini ditutup tentunya ini ditutup jadi asapnya nggak keluar kemudian kalau sudah kira-kira mateng kira-kira mateng nanti baru ikannya dikeluarin dan dijual di pasaran jadi rekan-rekan sekalian dengan sesuatu yang sederhana aja bisa menghasilkan asal kita niat melakukan tindakan rezeki mencari rezeki yang halal dan barakah kita temui langsung kita temui langsung pak mulil jatinya biar lebih mantep ya tadi pak mahal saya tadi ke dapur ya ke tempat asapnya itu ternyata sederhana sekali ya untuk bikin itu ya itu idenya emang itu sendiri apa memang mencipti Corona ini jadi ekonomi pada melambat akhirnya banyak ide yang keluar dari Pak Mulyosati gimana itu tadi jadi idenya seperti ini dulu kan beli ada lele dan lele nya itu kalau yang ada yang besar-besar itu kan kalau dijual kan di pasaran nilainya rendah betul-betul sekali ya itu keluhan banyak peternak lele itu harus bagaimana ini akhirnya saya berani mencoba membuktikan bahwa ini tetap bisa dijual dengan mahal makanya yang besar-besar itu saya potong-potong saya asapi bisa jual dan harganya bisa 2-3 kali lipat oh iya misalnya ini Pak Mulyosati jadi harga lele kan kalau di tingkat petani ya misalnya di daerah Jogja kan 33 saya jualnya 45 nggak kalau di petani kan sekitar 16 ya sekitar 16 ribu itu setelah di asap ya misalnya lele ini bisa sampai harga berapa itu bisa sampai 45 ribu per kilo 45 ribu hampir 3 kali lipat ya kalau kita diprosesnya memang dipasarkan sekitar 23 ribu lah 22-23 ribu kalau di asap bisa sampai 45 ribu ya per kilo per kilonya ya anggap sekilo isi berapa 67 ya mau isi berapa mau isi 7 isi 8 nggak masalah kita buatkan kita terima pesanan kita buatkan jadi fresh jadi itu fresh kita udah bersihkan langsung kita asapin jadi Pak Mulyosati ini terima pesanan untuk lele asap patin asap di wilayah Yogyakarta ya iya saya di Yogyakarta mau di ini alamnya dimana nih Pak Mulyosati ini kalau ada orang yang menghubungi nantinya ini bisa nih saya kebetulan ada kartu kunaman ini kan saya keliling sambil jualan frozen frozen ini oke ini Pina di Yogyakarta saya sambil jualan ini goreng-goreng di pinggir jalan oke ini udah untuk nomernya saya lupa bisa klik di channel saya kok nanti Mulyosati ini oh iya jadi pengusaha sekalian nanti bisa juga klik di channelnya Pak Mulyosati yaitu dengan nama channel Mulyosati ya Mulyosati 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 atau di Facebook saya juga Mulyosati sama ada di Facebook juga nanti kalau yang pesen mau apa lele asap patin asap maupun frozen ya frozen ini ada merk kerauk sama Pina ini boleh juga pengusaha berbagai jenis olahan yang enak-enak oke terima kasih sekali rekan-rekan sekalian sukses selalu Pak Mulyosati Merdeka 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 subscribe gratis tidak mengurangi apa-apa hanya klik subscribe lalu klik lonceng tidak mengurangi apa-apa gratis ingat itu gratis saling berbagi agar channel ini terus terbangun peace lanjut yang tadi keluhan dari para petani ya kayak tadi sudah ketemu Pak Mulyosati jadi lelenya itu harus kita tangani ya karena kalau besar biasanya harga murah itu bisa kita lakukan dengan cara yang Pak Mulyosati lakukan ya di asap ya dengan di asap juga di bisa dibikin olahan lain ya abon atau olahan bentuk lain jadi itu beberapa cara untuk kita jangan sampai rugi karena kebesaran lelenya karena makin besar lelenya kan makan lebih banyak harga lebih murah kita harus siasati dengan produk olahan perikanan yang hebat yang mumpuni salah satu yang tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Mulyosati Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menginspirasi kambati 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 Terima kasih.